Direktur Teknik Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, Indra Syafri memberi sambutan hangat kepada dua pemain muda keturunan Indonesia, yang belum lama ini tiba di tanah air. Ada pun kedua pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner dan Justin Hubner. Diketahui sebelumnya, kedua pemain muda potensial itu tiba di Indonesia pada Minggu 23 Oktober 2022. Ivar Jenner dan Justin Hubner pun sudah memiliki rangkaian agenda selama berada di tanah air, salah satunya mengikuti proses naturalisasi. Setibanya di tanah air, Ivar Jenner dan Justin Hubner mendapat sambutan dari warganet Indonesia. Tak terkecuali, Indra Syafri, yang menyapa kedua pemain tersebut, melalui Instagram pribadinya. Selamat datang Ivar Jenner dan Justin Hubner di negara leluhurmu, tulis Indra Syafri dalam unggahan Instagramnya. Tak hanya itu, Indra Syafri pun menaruh harapan lebih kepada Ivar Jenner dan Justin Hubner. Dirinya menyatakan dengan adanya darah Indonesia yang mengalir di kedua pemain itu, bisa turut membantu kemajuan timnas Indonesia. Semoga darah Indonesia yang mereka punya perlahan akan menambah cinta mereka terhadap Indonesia dengan memberikan yang terbaik buat sepak bola Indonesia bersama pemain lain, ujar Indra Syafri. Untuk diketahui, Ivar Jenner dan Justin Hubner akan mengikuti rangkaian naturalisasi. Hal itu diungkapkan langsung oleh Indra Syafri dalam keterangannya. PSSI akan melanjutkan dengan proses berikutnya, setelah kemarin kita lihat kualitas mereka di Belanda. Kok Shintayom juga sudah membuat surat resmi ke PSSI untuk dilakukan proses selanjutnya, sambung Indra Syafri. Selama di Indonesia, proses Justin Hubner dan Ivan Jenner akan segera digodok sesuai undang-undang yang berlaku. Ada pun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarga Negaraan Republik Indonesia. Dalam pasal 10 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa permohonan kewarga negaraan diajukan di Indonesia secara tertulis kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui Menteri. Kemudian permohonan tersebut disampaikan ke Pak DPR untuk jadi pertimbangan proses naturalisasi. Dapatkan berita-berita terkini dan konten-konten menarik sepak bola nasional hanya di lokal futbal.